Oke, people with spirit of learning, saat ini kita akan membuat beberapa model termasuk juga migration maupun controller dari setiap entity yang akan kita butuhkan pada project di sini. Oke, jadi seperti categories, courses, course students, dan juga sebagainya. Nah, di Laravel kita memiliki sebuah command artisan untuk membuat ketiga file baru tersebut dengan mudah. Jadi kita tidak perlu, tinggal di sini klik kanan, bikin new file, gini tidak perlu. Jadi kita hanya perlu buka terminal, oke, kita buka terminal, lalu kita ketik pxp, artisan, make model, seperti ini. Modelnya apa? Nah, di sini kita memiliki model kategoris. Nah, kalau di Laravel kita tidak perlu nulis kategoris, kita nulisnya singular saja, yaitu adalah kategori, bukan plural seperti kategoris, seperti ini. Jadi kategori, lalu kita kasih strip di sini, kita bikin migration-nya, kita bikin controllernya, kita bikin resource di dalam controller tersebut. Jadi kalau kategori ini nanti digunakan sebagai crude ya, bahasa gaulnya, create, read, update, dan delete, kita butuh resource di sini. Jadi kita ketik seperti ini saja. Kita enter, lalu dia akan membuat ketiga file baru seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kategoris, kita membutuhkan courses. Berarti di sini, kita jalanin lagi, kita ganti dengan course seperti ini. Oke, dan satu lagi, kita membutuhkan, yaitu adalah course students. Di sini kita bisa kasih course students, seperti ini. Oke, saat ini kita sudah memiliki tiga entity baru. Sekarang kita clear dulu, lalu kita siap-siap untuk menjalankan, untuk pembuatan entity lainnya. Tadi kategori sudah, courses sudah, student course sudah, lalu di sini adalah course questions ya. Jadi di sini, course questions seperti ini. Oke, selanjutnya kita membutuhkan course answers. Di sini kita bikin course answers. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir adalah, kita membutuhkan student answers. Berarti di sini, kita bisa ketik ya. Jadi student answers seperti ini. Oke, jadi total kita sudah memiliki enam entity baru. Satu, dua, terus tiga, empat, lima, dan juga enam. Oke, seperti ini. Jadi memang cukup mudah ya ketika menggunakan Laravel itu memang dibangun untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah website yang modern beserta dengan fitur yang cukup kompleks seperti ini. Oke, selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah menyusun beberapa atribut pada setiap entity-nya. Jadi atribut itu seperti name, slug, ini adalah atribut dari setiap entity. Oke, jadi pertama kita ctrl-p atau command-p, kita cari model dari kategori. Nah, seperti ini ya. Pertama, di sini kita gunakan use, kita gunakan soft delet seperti ini. Nanti soft delet ini akan kita peragakan ketika sudah masuk ke tahap pembuatan fitur hapus ya. Untuk sekarang kita import dulu pada model tertentu. Lalu selanjutnya, di sini kita bikin protected, guarded, seperti ini. Lalu kita kasih di sini adalah ID. Oke, jadi protected, guarded ini adalah ketika kita sedang melakukan mass assignment atau melakukan insert data kepada model atau table kategori ini, maka si ID ini kita lindungi, ya kita guarded di sini. Di atribut that are not mass assignable, artinya adalah si ID ini di Laravel, setiap entity itu dia memiliki ID. Ya, di sini ada ID, ada ID. Nah, ID ini hanya boleh dimasukkan atau di insert oleh Laravel. Kita nggak boleh secara manual, karena dia adalah primary key. kecuali foreign key. Misalnya foreign key itu seperti pada bagian table kita, di sini ada kategori ID. Ini foreign key, karena dia ID yang dimiliki, yang akan dihubungkan dengan ID di kategori ini. Seperti itu. Kalau ini boleh kita custom untuk kasih nilainya. Tapi sebaiknya kalau untuk yang primary key, ID di setiap table seperti ini, itu kita lindungi aja, biar tidak diisi secara manual. Jadi yang mengisi nanti dari by system aja seperti itu. Oke, dan sisanya seperti di sini kalau kategori ada name dan slug, ini akan kita input secara manual melalui controller nantinya. Seperti itu. Oke, jadi ketika kita guarded, ini ada penjelasannya. Sebuah attribute yang tidak akan masuk ke, dan tidak bisa match assignable ya. Jadi dia nggak akan masuk ketika kita proses insert data. Jadi dia akan diisi sendiri by system nantinya. Oke, seperti di dalam table itu nanti ada auto increment. Kalau kita lihat di sini ini ada auto increment ya, seperti ini. Oke. Nah selanjutnya, kita sudah mengatur di sini soft delete dan juga protected. Lalu kita masuk kepada ctrl P, kita cari kategori migration. Atau di sini migration categories. Oke. Dan di sini terbuka ya. Kita akan membuat skema baru, yaitu categories. Dan di dalam skema itu datanya ini nih, yang tadi kita lindungi. Table ID ini. Dia tidak akan kita input secara manual. Jadi by system aja. Oke, kita sudah punya blueprintnya. Di sini ada name, ada slug seperti ini. Berarti table, string, name, table, string, slug seperti ini. Oke. Jadi penggunaan varchar itu, kita bisa menggunakan namanya adalah string. Kalau di Laravel, seperti ini. Kalau bolan, yang if else, true or false, dia seperti ini. Oke. Jadi kita menyusun beberapa atribut di dalam setiap entity, beserta dengan tipe datanya seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, bagaimana cara kita memunculkan entity kita yang sudah kita bikin di sini kepada dbiver. Karena kalau di sini, ketika kita klik kanan refresh, dia belum muncul ya. Di sini kita klik kanan, lalu coba kita refresh. Dia belum muncul, table categories di sini. Oke. Nah, nanti akan kita jalankan command yang sudah kita jalankan sebelumnya. Yaitu adalah pxp artisan migrate. Jadi di sini, kita coba ya. Seperti ini, kita jalanin pxp artisan migrate seperti ini. Nah, selanjutnya, dia akan melakukan migrasi seluruh file migration yang belum di migrate sebelumnya. Seperti yang baru kan tadi ada course, ada course students, course questions, dan juga sebagainya. Nah, ketika kita coba refresh di sini, ini masuk nih. Cuma di bagian ERD, sorry. Kita coba close dulu, kita refresh lagi. Lalu kita masuk kepada bagian ERD. Dan di sini, course questions, course students, dia cuma punya atribut ID. Kenapa begini? Karena kita sudah menjalankan migration tanpa mendeklar terlebih dahulu kira-kira atribut dari setiap entity ini apa saja. Kalau kategori kan sesuai ya. Di sini kita lihat, coba kategoris. Ini sudah sesuai ya. Ada name, ada slug. Karena kita sudah membuat seperti ini. Di migrationnya kita sudah deklarasikan bahwa entity ini punya atribut berikut. Nah, sedangkan yang lain di sini, ya seperti course, course students, ini belum ada. Ya, seperti ini. Jadi kita perlu berikan atribut terlebih dahulu baru nanti kita migrate ulang. Nah, kalau sudah terlanjur di migrate, gimana caranya? Itu gampang. Di sini kita pxp artisan, migrate, rollback. Dia akan melakukan rollback satu batch ke belakang. Oke. Jadi di sini ketika kita coba refresh kembali. Nah, dia di sini. Sebentar. Kita klik kanan, kita refresh. Nah, sekarang entity kategorisnya beserta yang lain itu hilang ya. Karena sudah kita rollback seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan tinggal di rollback saja. Tapi perlu hati-hati ya karena datanya bisa hilang. Nah, di sini berarti kita tinggal lanjutin lagi. Untuk beberapa file migration lainnya. Ini kita buka dulu semuanya seperti ini. Nah, saya kasih challenge nih ke kamu nih. Kamu bisa pause dulu videonya. Kamu coba bikin atribut pada setiap entity-nya. Misalnya student answer. Student answer itu dia atributnya apa aja di sini? Oh, ini ya. User ID, course, questions ID, dan juga answer. Di sini tipe datanya integer seperti ini. Lalu di sini string. Oke. Dan juga beberapa entity lainnya. Misalnya yang paling mudah kamu bisa mulai dari course dulu deh. Seperti ini. Karena dia tidak ada relationship ya. Eh, ada yang satu. Jadi kalian bisa fokus dulu kepada name, slug, dan juga cover. Ya, dicoba dulu coba. Sebelum lanjut kepada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. PEMBICARA 1 Terima kasih.